Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menunjukkan foto kuitansi sebagai bukti dugaan adanya mafia minyak goreng. Kuitansi itu ditunjukkan di hadapan anggota Komisi 6 DPR dalam rapat yang berlangsung kemarin. Kemuan tersebut akan diserahkan ke polisi agar diusut dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dia mendapat keterangan dari polisi, sudah ada calon tersangkanya dan akan disampaikan ke publik pada Senin mendatang. Kita sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton gitu loh. Dan ini sekarang sudah kami serahkan kepada pihak Polri lewat kabar reskrim, sudah mulai ditangkep-tangkepin, sudah mulai diperiksa. Nih, kuitansinya begitu bentuknya. Berapa miliar itu? Kalau bisa Pak, pelaku itu Pak dipertontonkan Pak. Jadi saya serahkan itu, Bu Andre, kepada polisi. Jadi biar mereka lah yang memutuskan bagaimana proses hukumnya bisa berjalan. Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Menteri Perdagangan, M. Lutfi, mendapat kritik keras dari DPR terkait kebijakannya dalam pengandilian harga dan distribusi minyak goreng. Apakah langkah dalam pendistribusian minyak goreng mendak ini sudah bisa mengatasi persoalan saat ini? Kita ulas bersama dengan anggota DPR Komisi 6, M. Lutfi Anam. Selamat petang, Pak Mufti. Halo, selamat petang, Mas. Pak Mufti, saat ini minyak goreng sudah mulai tersedia di pasaran, tapi kok harganya sedikit lebih tinggi. Apakah kebijakan ini untuk menjaga pasokan minyak goreng biar tetap stabil begitu? Saya kira tidak ya. Jadi menurut kami ini kebijakan yang lagi-lagi gagal yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Harapan masyarakat, kalau kita tahu bersama, mereka ingin minyak goreng yang terjangkau di mereka. Bapak tahu bahwa yang diharapkan masyarakat sebenarnya bukan hanya minyak curah, tapi juga minyak goreng dalam kemasan. Kalau kita tahu, banyak masyarakat kita, kelas menengah yang sebenarnya mereka itu juga miskin. Cuma kegaya hidupnya kelas menengah sehingga mereka mengkonsumsi juga minyak goreng dalam kemasan. Nah, artinya apa? Artinya hari ini kalau kita lihat di lapangan, ini tentu kebijakan yang diambil, yang sudah ditetapkan melalui Permendak nomor 6 kemarin itu tentu sangat mengecewakan kita semua. Ini berarti bahwa pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perdagangan gagal dalam menjaga harga komunitas untuk tetap stabil di tengah-tengah masyarakat. Mas tahu bahwa hari ini yang katanya harga Rp24.000, mas tahu di dapil saya berapa? Rp30.000 per liter. Itu yang kami temukan per hari ini. Artinya apa? Kami tidak tahu ini sampai kapan, dan tentu ini dampaknya juga bisa kemana-mana. Kata Anda kebijakan dari Mendak ini gagal. Lalu menurut Anda apa sebenarnya yang belum dilakukan Mendak untuk menjaga pasokan dan juga stabilitas harga minyak goreng ini? Kita tahu bersama bahwa persoalan minyak goreng ini, persoalan komunitas ini bukan hanya persoalan Kementerian Perdagangan Semata. Tapi dalam hal ini maka Kementerian Perdagangan perlu untuk bagaimana mereka berkoordinasi dengan Kementerian Terkait misalnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian begitu. Bapak tahu bahwa dalam beberapa bulan ini mereka hanya saling berargumentasi di media tanpa menyelesaikan di forum. Kita berusaha untuk menyelesaikan, mengumpulkan mereka, mengundang mereka di satu forum Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, kemudian juga Kementerian Pertanian, tapi dua kali diundang Kementerian Perdagangan tidak mau datang di forum itu. Kami tidak tahu alasannya kenapa, tapi yang kemarin disampaikan tentu alas intil agres. Itu alasan pertama. Kemudian yang kedua adalah tata kelola distribusi yang masih ambudadul. Bayangkan melalui Permendak yang kita harus belajar dari apa yang sudah dilakukan kemarin, yaitu melalui Permendak nomor 5 tahun 2022 ini, yang kemarin sebelum yang Permendak 6 itu, disitu ditetapkan bahwa minyak curah 11.500, kemudian kemasan sederhana 13.000, kemasan premium 14.000. Apa faktanya? Langkah di lapangan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena distribusinya amburadul. Karena apa? Karena pola distribusinya diserahkan kepada produsenya masing-masing. Bayangkan, konglomerasi distributor ini selama ini minyak goreng ini dikuasain oleh 5 perusahaan yang saya tidak bisa disebutkan di tempat ini, tapi jenengan semua tahu bahwa mereka ini punya dari hulu ke hilir. Bahkan punya jaringan retail hingga ke toko-koto. Sehingga sangat mudah untuk mereka, untuk bagaimana hanya buat di atas kertas bahwa mereka sudah mendistribusikan ke toko-koto padahal mereka belum mendistribusikannya. Karena apa? Karena tadi jaringannya sampai ke bawah dikuasai oleh mereka. Maka saya sudah mengusulkan. Dimana Mas? Dan Mas Murti juga terlihat sekali ya kemarin dalam rapat dengan Mendak ini Anda terlihat begitu emosional begitu. Mencecar Mendak. Padahal Anda sebagai partai koalisi dari pendukung pemerintah. Apa yang menjadi alasan Anda begitu emosional? Akhirnya ingin mencecar Mendak saat rapat? Begini Pak. Partai kami ini kebetulan partai kalau kata orang partai Bung Cili. Kita ini hampir setiap hari ditugaskan oleh Ketua Umum kita Bumegawati Soekarno Putih. Setiap pres harus turun ke bawah. Harus ketemu rakyat. Bayangkan sebulan kita kemarin turun bersama masyarakat, turun di bawah kita, dicaci sama rakyat. Ini kenapa ini DPR? Kenapa kementerian perdagangan ini kok sampai hari ini minyak tidak tuntas-tuntas? Bayangkan Mas Yang Loh ke kita ini bukan orang main-main. Pedagang-pedagang kecil itu loh. Warung-warung. Pedagang gorengan yang dia pendapatnya sehari hanya Rp10.000-Rp15.000 tapi harus beli minyak dengan sekian mahal bahkan tidak ada barangnya. Bahkan mereka ada yang sebenarnya pendapatannya dari jualan goreng. Mereka ditutup karena memilih tutup. Kenapa? Karena mereka daripada jualan rugi dan lebih baik mereka tutup tidak berjualan. Tapi kemudian mereka tidak punya pendapatan. Dari situlah dan banyak kemudian di media sosial kami mereka menyampaikan banyak hal soal ini yang kemudian kami ini tidak punya cara lain untuk mengingatkan menteri kecuali di forum itu. Maka kemarin... Baik dan makanya Anda begitu omosional ya begitu ya. Ingin mewakil aspirasi masyarakat dengan temuan-temuan yang Anda dapatkan di lapangan terkait dengan kelangkaan minyak goreng. Kemudian kemarin juga Mendak menjelaskan sejumlah alasan persoalan kelangkaan minyak goreng. Salah satunya adalah terkait dengan permainan mafia. Nah menurut Anda sebesar apa ataupun seberapa besar menurut Anda permainan mafia ini dalam mempengaruhi harga dan pasokan minyak goreng kita? Pertama saya mau ngomentari apa yang dinyatakan Pak Mendak. Artinya apa yang beliau sampaikan. Artinya kalau ini beliau menyampaikan bahwa ini karena ada permainan mafia ini sama dengan Mendak ini menyatakan diri bahwa dia kalah. Negara kalah dengan mafia-mafia kita. Ini kan lucu negara ini. Kita ini punya undang-undang yang jelas. Punya dasar hukum yang jelas. Punya penegak hukum yang jelas. Tapi kita tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan mafia ini. Saya pikir persoalan mafia ini tidak hanya di soal komunitas minyak goreng. Tapi di semua aspek kehidupan kita sebenarnya kan ada mafianya masing-masing. Artinya hari ini apa yang disampaikan Mendak kemarin kami justru sangat kecewa. Karena artinya beliau mendeklir bahwa beliau gagal menjadi Menteri Perdagangan. Beliau gagal menjadi pembantu Presiden untuk mengatasi persoalan ini. Nah yang kedua soal mafia ini betul. Yang kami lihat bahwa yang pertama ya tentu sebelum ngomong soal itu saya ingin nyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Mendak soal ini merembes ke industri saya pikir itu tidak sepenuhnya benar. Karena kemarin juga sudah dibantau oleh Kementerian Pendustrian. Kami lihat datanya itu tidak mungkin merembes ke sana. Karena apa? Karena di sektor industri sudah jelas. Apa kebutuhannya berapa? Tidak mungkin mengganggu. Kebutuhannya kita hanya berapa sih? Hanya 4 juta ton kebutuhan kita dari total yang diproduksi oleh sawit kita di dalam negeri. Nah kemudian... Kenapa Mas? Mas Anam maaf saya potong. Kemudian kemarin kan kalau kita lihat Pak Lutfi Mendak kita kan juga akhirnya mengatakan bahwa ada mafia yang bermain dalam minyak ini. Apakah ditunjukkan siapa sebenarnya mafia yang bermain dalam minyak goreng ini kepada DPR? Kalau kita baca, kalau kita tahu bahwa 40% 40% konglomerasi dari apa namanya dari minyak ini, dari minyak goreng ini kan Bapak tahu sendiri ada grup apa namanya grup Salim, grup Royal Garden Egg yang punya Sungkanto Tanoto, kemudian ada Wilmar, ada grup Sinarmas, ada grup Musimmas. Mas, ya kita tidak tahu ini yang mana yang beliau tunjukkan. Maka kemarin kita minta, Pak Menteri jangan asal tuduh. Kalau kemarin Menteri itu nuduh rakyat nimbun katanya. Bagaimana rakyat kita mau nimbun, duit aja nggak punya. Mereka nuduh juga rakyat katanya panik baying. Bagaimana panik baying? Barangnya aja juga nggak ada. Sekarang beliau nuduh ini ada mafia. Kalau ada mafia tunjukkan, jangan kemudian membuat asumsi-asumsi yang tentu ini akan bisa membuat kegaduan-kegaduan di depan publik. Beliau juga nyampaikan kemarin, selain ada mafia, Mas tahu kan kemarin beliau nyampaikan apa. Katanya ada perang Rusia. Maka saya ingatkan beliau, Bapak jangan main-main dalam setiap persoalan selalu menyalahkan orang. Kalau sekarang menyalahkan Rusia, bagaimana Bapak takut nanti kemudian Bapak dinuklir sama Rusia. Bisa berantakan juga kan begitu. Maksud kami begitu. Nah artinya... Seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa sebaiknya ditunjukkan kepada publik ya. Karena Menteri Perdagangan sendiri menyatakan bahwa sudah disampaikan begitu. Mafianya kepada polisi dan polisi juga akan mengumumkannya dalam beberapa ataupun dalam pekan ini. Kemudian dari yang Anda sampaikan, mendak gagal begitu dalam mengatur ataupun mengendalikan harga minyak maupun distribusi minyak. Lalu menurut Anda, cara cepat yang bisa dilakukan mendak apa Pak? Ya, jadi yang pertama tentu tadi memperbaiki pola distribusi. Pola distribusinya bagaimana? Saya sudah mengusulkan sejak awal permendak ini dibuat ketika permendak pertama. Kalau ini DPO ini ditetapkan, DMO ini ditetapkan, maka ini akan sia-sia. Kalau distributornya juga mereka-mereka lagi, maka perlu ada jembatan. Perlu ada penghubung antara produsen dengan konsumen. Yaitu siapa? Yang mereka bisa dilakukan audit oleh BPK, yaitu siapa? Yaitu bulog atau PPI. Untuk bagaimana? Untuk mereka bisa menjadi jembatan. Dari produsen, mereka kemudian sampaikan ke bulog atau PPI ini yang mereka bisa diaudit oleh BPK. Nah, dari situ mereka dicatat, benarkah mereka sudah memenuhi DMO yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dari bulog ini disalurkan ke masyarakat. Karena apa? Agar kenapa? Agar ini bisa tercatat dengan baik. Seperti kami sampaikan tadi, kenapa ini tidak berjalan dengan baik? Ya karena tadi, bayangan produsen-produsen besar ini, konglomerasi minyak goreng yang besar ini, mereka sudah punya dari hulu ke hilir. Mereka punya jaringan retail-retail sampai bawah itu jaringannya mereka sendiri. Maka sangat mudah buat mereka untuk bikin nota-nota kosong bahwa mereka sudah distribusikan padahal belum. Oke, berarti semua masukan yang Anda sampaikan itu memang sudah senantiasa ataupun selalu diberikan kepada mendak ya dalam memberikan masukan? Sudah, bahkan itu dimasukkan dalam catatan-catatan kita di setiap rapat. Saya selalu usulkan bagaimana ini apa namanya, sebagai mediator ini ada di dalam pola distribusi ini. Karena kalau tidak sebesar apapun DMO kita akan bocok. Baik, terima kasih Mas Muftianam Komisi 6DPR telah berbagi informasi ataupun bagaimana ke depannya pemerintah maupun Kementerian Perdagangan ini menyiasati kelangkaan dan juga naiknya harga minyak di tanah air sehingga lagi-lagi rakyat jangan sampai menjadi korban terkait dengan kelangkaan minyak goreng ini.